Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal Jadi di video kali ini sebenernya Aku tuh akan kedatangan Sesuatu yang aku tunggu-tunggu dari kemarin guys ya Jadi kalau misalnya temen-temen tau si Bulbul Itu tuh pufferfish aku yang fahaka Yang aku taruh kamar Nah hari ini aku juga bakal kedatangan Ikan pufferfish lagi guys Tapi jenisnya bukan fahaka Ini jenisnya yang lain ya, nanti bakal aku kasih tau deh ya Kalau misalnya ikannya udah sampai Cuman sebenernya, jujur aja ini aku baru siapin tanknya sekarang Dan ikannya juga datengnya hari ini guys Ya seperti yang di video sebelumnya Ini terulang lagi, tapi aku bisa klarifikasi Asli deh Jadi gini ceritanya Kemarin aku tuh waktu beli si ikan pufferfish Aku minta itu dikirimnya besok lusa Karena aku ngerasa kayak yang kita belum nyiapin Soalnya ini kita udah pesen selama 3 harian Baru nyampe semua hari ini Jadi mejanya baru sampai hari ini Si aquarium baru nyampe hari ini Sebenernya juga ada tok filter yang gagal desain juga ya guys Harusnya udah ada Aku juga udah nyiapin semuanya tuh disini Udah ada kayak yang buat filter-filternya Cuman tuh filternya juga harus diulangin lagi ya Karena gimana ya? Kesalahan desain sih Jadi besok bakal kita ambil lagi lagi di rombak Jadi ya seperti ini lah guys Jadinya ya Kita belum siap Harusnya jangan kayak gini ya Buat temen-temen jangan ditiru lah Aku tuh udah minta buat dikirim besok atau lusa Tapi orang yang ngirimnya juga katanya bakal pergi keluar kota Dan cukup lama Makanya gak bisa Jadi tetep dikirim hari ini Dan nyampe nya juga sekitar jam 10 atau jam 11 malem Ini aja udah sekitar jam setengah 10an guys Dan ya Nanti mungkin kita bakal ke terminal sih Kita bakal langsung aja ambil si ikannya disana Dan kemungkinan besar Karena ini belum siap ya guys ya Ini juga belum bisa dialirin Karena filternya aja belum jadi Jadi mungkin yang pertama nih Kita bakal coba sirkulasiin ini Pake kanister yang kecil itu Yang cuman 400 liter per jam Gak apa-apa lah Seenggaknya ini air muter dulu Biar semalaman Dan buat hari ini Mungkin dia bakal tidur ya Di kontender dulu Mungkin kontenderan itu ya Entah yang itu Entah yang mana lah Pokoknya ini ada kontender Nanti mungkin bakal kita taruh disana dulu Untuk sementara waktu Supaya dia lebih nyaman lah Takutnya kalo taruh disini kan Kita gak tau ya Kadar di pasirnya ada apa Dan masih butok begini Pasti Kadar-kadar yang ada di pasirnya Pasti pada naik Mana sirkulasinya juga belum bagus Ya agak takut lah Jadi lebih baik Ditaruh di air yang polos aja Yaudah deh guys Untuk si ikannya itu Ikan puffer fish apa Dan deskripsinya gimana Pokoknya ya Ikutin aku terus Sekarang aku mau langsung aja Caw Karena udah dijanjian juga sama Supirnya sekitar jam 10-an lah Ini udah jam setengah 10 ya Seperti yang aku udah bilang tadi Jadi kita mau langsung aja Berangkat sekarang guys Let's go Guys Jadi sekarang aku udah di jalan Liat tadi jam berapa 9.54 guys Hehehe Kena polisi dulu Yah jam 9.54 Emang ini udah lumayan malem Aku baru pertama kali ini Ngambil hewan semalam ini ya Biasanya Jam berapa ya Kitar jam 7 juga itu Udah paling malem biasanya guys Ini jam 10 bentar lagi Dan orangnya udah ngechat aku Katanya udah mau sampe Jadi sekarang kita bakal Coba buat kesana Gak sabar sih Dan katanya sih Ikannya gede ya guys Jadi agak berat gitu Makanya harus pake mobil Tadi soalnya ditanya sama Yang jualnya gitu Nanti ngambilnya pake mobil kan Gitu kan Awalnya kan mau nyoba Haji Ya semangat ya Haji Cuman Cuman gara-gara Hilang kayak gitu Bawa mobil Kayaknya gak bisa gitu guys Kayaknya sih pake kotak yang segede ini sih Yang inkubator kita beli Cuman kalo inkubator kan kopong aja ya Jadi bisa ya Kalo ini kan ada isinya tuh Takutnya Patah atau gimana di jalan Loh pokoknya ntar kita liat aja langsung kesana ya guys ya Pokoknya aku udah janjian sama orangnya Nanti kita liat ikannya kayak gimana Semoga ikannya sehat Tuh udah diteleponin sama orangnya tuh Oke guys Jadi sekarang kita udah sampai Di terminal lebih panjang Disini kita lagi coba Buat nungguin Babangnya dulu ya Babang Keneknya Karena emang dititipin di dia Ini sebenernya tuh Kita udah masuk ke dalam Lipanjangnya Cuman tadi janjiannya tuh Agak di luar situ Jadi mungkin nanti kita bakal Coba keluar kesana Buat ngambil barangnya Ya aku sih Berharap Banget-bangetan ya guys ya Si ikannya Gak kenapa-napa Dan sebenernya Aku Agak sedikit spoiler deh Ini tuh sebenernya Apa ya Sejatnya tuh ikan laut Tapi udah bisa di air tawar Nah kayak gitu aja guys Kira-kira ikan apa Pasti udah aku tulis di thumbnail juga sih Cuman yaudah gak boleh Kira-kira ikan apa Nanti kita bakal bahas ya guys ya Yaudah ini kita nungguin lagi Si AA-nya belum nge-chat lagi nih Belum bisa udah nge-chat Kita langsung aja kesana Kita kamerain aja deh ya Kita kamerain aja guys Kita sambil ngambil Kita kamerain Kita lihat sebesar apa sih Sebenernya paketnya Sampai kita harus pakai mobil guys Guys jadi sekarang kita lagi nunggu Di pinggir jalan Ini kata orangnya Bakal sampai sebentar lagi Udah di perempatan kopo disana Jadi kita nunggu aja disini ya Itu kali tuh ya Tuh ada bis tuh Nah iya itu kayaknya deh Itu bisnya Kita tunggu aja Bisnya sampai sini Bismillah ya Bis-bis-bismillah Semoga ini nih Bentar kita cek lagi guys Buat nomornya guys Oh iya ini Oh iya bener ini Oh bener ini guys Ini bisnya nih Kita bakal ambil ya Nunggu-nunggu Ini bukan Mau ngambil barang Kok ditinggal gitu loh Oh iya bener Ini dia Aku langsung ambil aja nih Nunggu ya kangen Nunggu ya kangen Nunggu ya kangen ya Oh lumayan ya Ini nunggu sebentar doang Coba ngambil barang doang Ntar caw lagi ya Siapa tuh lah Yaudah Makasih ya kangen ya Nih guys Iya siapa tuh Nih Sekarang kita langsung aja Buat caw ini lumayan gede Agak susah sih bener Kalau misalnya Naik motor Susah sih ji Kita caw ya Yuk Oke sekarang kita masukin Ke dalam Di belakang atau di belakang gitu Di belakang Joknya begitu Kita masukin ya guys Eh muat lah ini mah bisa Tapi Iya oke lah Kalau kita liat-liat sih Ini lumayan gede aja ya Pas tapi ngepas Coba tutup Bisa kan Sip guys Sekarang kita caw pulang Guys sekarang aku udah sampai Di rumah Dan di tempat inilah Nanti bakal kita taruh mereka Bukan mereka sih ya Lebih tepatnya dia Ya guys ya Aku udah gak sabar Sebenernya sih Ini capek Tapi karena Ini udah di depan aku Aku jadi semangat nih guys Dari mana ya ini bukannya Kita langsung aja unboxing ya Sip Oke Akhirnya dia sampai Kok warnanya agak gini ya Oh guys Oke guys Ini jadi ikannya ya Main berat Hmm ji bagus ji Wih guys Bagus banget warnanya Sumpah Keren loh Bukusannya apa sih Bulbul warna ji Bulbul tetep warnanya Oh iya Wali lu suka bulbul Berat Oke guys Akhirnya ya Sampai juga Jadi ini adalah Puffer fish juga Hmm Basah guys Berarti ini agak bocor nih Ada bocor nih berarti nih Wah ini kurang kuat nih Kenapa Kenapa Oh guys Bener nih bocor Tuh guys Liat ya Kenapa bisa bocor Kayaknya ini Enggak sih Karena digigit juga sih Kalau ini ya Ini bagian luar Soalnya bagian luar sih Kalau misalnya bagian dalam Bisa jadi karena digigit guys Cuma ini dia oksigennya udah Udah low nih Pas ini Soalnya Ini kurang Gak begitu oke Kalau kata aku guys Si packingannya Oke Jadi disitu dia Ikan buntalnya Ini kalau misalnya dibesokin Weh Kayaknya udah abis airnya sih Dan ini seharusnya Kasih air sebentar ya Bentar guys Bentar guys Oke guys Jadi disini aku lagi isi air ya Aku awalnya mikir kayak Air yang ada disini tuh cukup Soalnya kata orangnya tuh Pake air lama aja gitu kan Maksudnya air lama tuh Air yang ada disitu Tapi terlihat Tidak cukup Dan ini sebenernya Sekali lagi Adalah ikan air Asin Bukan ikan air asin Jadi air payau Sebenernya guys Jadi ini spesiesnya itu Kalau misalnya Nama latinnya Arrowthorn reticularis Atau lebih sering kita sebut Ikan pufferfish reticulatus Ya guys Jadi reticulated pufferfish Gitu loh guys Dia ini Seperti aku udah bilang tadi Sebenernya Di air payau Jadi emang tinggalnya itu Biasanya Dia itu Di daerah-daerah Kayak hutan bakau gitu loh Jadi kan hutan bakau itu kan Mangrove-mangrove Kayak gitu kan Di tepian pantai gitu ya Deket-deket muara Kayak gitu loh Nah dia tuh tinggalnya disana Makanya sebenernya Kalau misalnya awal-awal Emang dia itu Lebih ke air asin gitu guys Payau tuh berarti Asin agak ketawar Berarti asin banget juga enggak Tawar juga enggak Gitu loh guys Nah cuman Semakin sini-semakin sini Kalau misalnya Emang udah diadaptasi Ikan dengan baik Dan jujur aja Aku belum tau caranya Gimana cara Menawarkan ya Air asin gitu kan Menawarkan ikan yang Hidup di air payau Kayak gitu Aku juga gak tau Makanya aku beli Ikan yang kayak gini Supaya kenapa Yang pertama Kalau misalnya Kita tau ya dia bala ya Kalau misalnya dia bala Misalnya nih Ada makanan disini Disini kayak gitu Kita itu bisa sifon Jadi kita sifon Kita ganti sama air yang lain Gitu itu bisa Terusnya kalau water change Kayak gitu Itu gak ribet lah Pokoknya ya Jadi aku memilih Yang udah bisa di air tawar Walaupun sebenernya Kalau dari harga sih Dia bisa Dua kali lipat lebih mahal sih Kurang lebih guys Kayak gitu loh Cuman gak apa-apa lah Gak masalah ya Yang penting kita perawatannya bisa Dan banyak juga Ikan air asin Yang jadi air tawar itu Kalau misalnya Bener-bener belum siap Dia itu Bisa jadi kurus Gak mau makan Kayak gitu-gitulah Cuman kemungkinan ini sih oke guys Soalnya aku udah liat videonya Bahkan Aku pernah dikasih liat juga Ada puffer fish kayak gini Yang disatuin sama ikan koi guys Jadi ini videonya Nah kayak gitu Saking gak bisa diadaptasikan Sama air tawar Bisa digabungin sama ikan koi Keren kan Yaudah ini kita Nunggu aja dulu kali ya Kita aklimasi dulu lah ya Selama beberapa saat ya Abis itu nanti kita langsung aja Unboxing deh guys ya Kita buka Kita masukin ikannya Semoga ikannya aman lah ya Buat ditaruh disini Nanti untuk fisik kayak gitu-gitu Bakal aku jelasin Kayak temen-temen Lebih detail Kalau dia udah sampai sini Nanti udah aku sempet buka sedikit sih Cuman pas aku pikir-pikir lagi Oh iya lupa kasih garam ikan Gimana ya Ini oksigennya udah halo banget sih Udah Mau gak mau kita harus buka guys Kalau gak bocor Mau bisa sebenernya Kita taruh disini Buat semalaman gitu loh guys Cuman gara-gara bocor tempatnya Tadi Entah kenapa ya Bocor kayak gitu Jadi kita mau gak mau Harus ngeiniin ikannya Tuh Kayak gitu ikannya guys Biar aman gitu ya Biar kadarnya ini Jadi sama kita Jadi kayak prafu gitu Guys jadi kayak gini ya Wow Coba kalau kita lihat gimana Uh guys Bagus ini Oh iya Dan katanya ikan ini tuh Gampang banget berlendir Jadi dia tuh jenis Pufferfish yang lumayan berlendir Kalau kita pegang-pegang Dia Badannya itu Iya sih Agak lendir-lendir Terusnya seperti Pufferfish Pada umumnya sih Dia tuh punya Duri-duri kecil ya guys ya Dan ya Ciri khas Pufferfish juga kayak gini sih Dia bukan bersisik Tapi dia Kayak yang beginilah Sisiknya lah Ya gak tau dah Namanya apa Pokoknya kayak gitu lah guys Ini ukuran maksimalnya Kalau aku baca-baca 45 cm Biasanya Cuman Kalau dipiara bisa sampai Rata-rata kayak gitu guys Cuman katanya sih Kalau yang terbesar Yang pernah ditemuin Kurang lebih 60 cm Terusnya juga ada juga Keeper yang piara Sampai Kurang lebih 50 cm Ya pokoknya Mungkin Kisaran Berarti 40-60 cm Kayak gitu loh Kurang lebih Jadi kita butuh tank yang agak gede Kayak gini Takutnya emang dia agak gede Gitu loh guys Dan ini tank juga Bakal kita coba kasih garam ikan sih nanti Kalau kita liat-liat sih Dia Bentuknya lumayan bagus Terusnya dia tuh gendut banget Padahal Ini belum ngegembungin gitu Ini gendut sih Ji Masuknya gendut sih Keliatannya gendut ya Dibanding si Bulbulma Keliatannya lebih gendut Aku seneng banget sih guys Aku suka banget sih Kalau diliat-liat sih Apa kita Demain aja kayak gini ya Gini aja deh Mungkin buat malam ini Kita beginin aja dia Jadi Dimasukin ke dalam sini Kalau misalnya emang Dia lompat Bukan lompat sih Kayak ini kebalik juga Masih air gitu ya Ji Jadi aman Yang penting dia bisa dikasih Airator flu kayak gini Dan dia Satu hal yang harus kita hati-hatiin Tetep mulutnya sih Ini tangan ya Yah elah ini Guys Apaan gitu loh buat dia Pasti digigit loh langsung Putus Sesuai dengan habitat dia Kan guys di hutan mangrove kayak gitu kan Dan mangrove itu berarti dia Apa ya Tempat habitatnya Kepiting-kepiting Kayak gitu kan Nah guys Kalau si ikan buntal ini Sebenernya aku tuh belinya Sama kayak kemarin sih Si Valka ya Karena banyak banget Temen-temen juga yang nanya Itu aku beli dimana Sebenernya aku tuh ini di Facebook Aku cari kayak grup pecinta Paperfish Jadi kayak apa ya Paperfish Indonesia Kalau gak salah guys Nah disitu tuh kan ada adminnya tuh Jadi aku beli di adminnya guys Colektor dari Ciamis ya Ya pokoknya kayak gitu lah Aku beli disana Jadi kalau misalnya temen-temen yang mau beli Coba aja Coba kontak aja tuh adminnya Siapa tau masih ada stoknya nih guys Kayak gini ya Wow Ini tadi aku udah nelfon Diinstruksikan katanya Didiemin dulu disini selama 30 menit Udah kayak gitu nanti air dari luar sini Pelan-pelan dimasukin kesitu Dia jatuhnya kayak aklimasi Pakai drip gitu guys Jadi pelan-pelan kita masukin Nanti lama-lama kita masukin Si ikan ini secara keseluruhan disini Biar dia diem-diem disinilah Jadi mungkin kayak gitu ya guys ya Yaudah nanti bakal aku videoin lagi deh ya Kalau misalnya dia nya udah siap ya Kita masukin kesini Aduh sayang banget Kalau kita bisa taruh aja disini malem ini Pasti bagus Tapi gak bisa It's okay lah Yang penting dia sehat ya guys ya Guys Sekarang udah 30 menit Ini sebenernya udah malem Aku juga lagi ngedit Nih juga udah kelaparan lagi Gak tahu kenapa Bubul Kamu punya teman baru Walaupun tidak bisa satu tank sama kamu Hei bahaya sekali Yuk guys Keluar ya Kata yang jualnya tadi Sebenernya bisa aja Kita taruh disini Tapi Kita kasih air pelan-pelan Gimana caranya Kita juga Masih mikirin gimana caranya Tapi kayaknya gini sih Kita masukin gitu airnya pelan-pelan Kesini guys Juga isi penguangannya ya Ini masukin ini Sebeda Sebeda Agak stres Kayaknya dia Warnanya bisa berubah gitu ya Kenapa tuh ya Kayaknya bisa berubah warna Jadi Pas lagi stres Nanti ya Ini kita pelan-pelan Coba keluarin Pelan-pelan Kita harus Hati-hati sama giginya Karena super duper tajam Bisa lulus gitu loh Ayo keluar Ayo Oke guys Sudah keluar ya Ini airnya kita masukin aja Keseluruhannya Asa beda ya sih warnanya ya Di video Waktu awal-awal Pasti keliatan guys Warna Pertamanya Ya Gapapulah ini Sementara ya Kamu disini ya Sumpah Landirnya banyak guys Ini malam udah jam 12 lebih Jam sangat satuan ini Sumpah aku jadi gak bisa tidur kayaknya nih Setiap sekian menit sekali Aku bakal cek guys Cuman yaudah Gapapa Jadi ini ya guys ya Kondisinya ya Kita bahas lebih lanjut aja Ketika dia udah dimasukin ke tank besok Semoga dia gak kenapa-kenapa malam ini Dan semoga air disini cocok buat dia guys Oke guys Jadi sekarang Ini udah siap Jadi tadi tuh sama kita tuh udah disusun Dengan rapi Jadi kayak gini ya guys ya Ini sebenernya mirip sih Sama di kamar sih Jadi busa disini Ini aku taruh busa hitam tuh di bawah Supaya air bisa ngalir sebenernya guys Cuman sebenernya kalau mau Bagus Biasanya kan lebih kasar Dari kasar ke alus 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 banget gitu kan Tapi ini karena Takutnya nanti air yang gak bisa muter Jadi aku taruh hitam di bawah sini Yang ini juga buat ganjel Dan buat nyaring juga Siapa tau ini ada yang overflow kesini ntar Tumpah ya kayak yang di kamar Dan disini aku tambahin karang jahe Jadi katanya Dikasih karang jahe guys Aku juga gak tau buat apa ya Cuman karang jahe ini setau aku buat ngejernihin air sih Biasanya kayak gitu Tapi aku gak tau Kalau misalnya Dibuat dia ini mungkin ada fungsi spesifiknya Atau gimana Aku juga gak ngerti Pokoknya disuruh pake karang jahe Yaudah deh Jadi sekarang kita langsung aja deh Ini ikannya Sebenernya udah nyaman juga disini guys Tuh ya Warnanya kan kemarin kayak Copot gitu aja ya Kayak copot sumpah Warnanya kayak berubah Sekarang warnanya dia udah Cukup Kembali gitu loh Kita sekarang mau coba Buat Masukin dia kesini guys Ini kita gak ada plastik lagi Jadi kita bakal pake kreset ini ya Ini kita coba buat masukin dia kesini Harus hati-hati sama giginya guys Seperti biasa ya Kita coba buat masukin dia kesini Oke Nah Nah guys Ikan ada disini ya Kita aklimasi dulu di atas guys Oh berat Ini sebenernya kalo dibilang udah jernih Belum 100% jernih guys airnya Nah abis kayak gini Kita kasih oksigen Dan tunggu selama Beberapa menit lah ya Disini ya Jadi kita begini aja dulu Supaya si ikannya ini Suhunya sama lah Tapi ini kayaknya suhunya udah mirip sih Cuman gak apa-apa Nanti sama kita Dikuarin sedikit-sedikit Supaya Dianya gak stress guys Ini kita Perlakukan dia sebaik-baiknya lah ya Semoga dia gak terlalu stress nih Walaupun Aku baru nyiapin kandangnya hari ini guys Faktunya udah maksimalnya Belum maksimal juga Ini juga masih agak Burem tuh Masih bisa jernih lagi lah Tapi udah Cukup oke lah guys ya Kalo kayak gini juga Kalo bisa jernih Kayak si bulbul Yang ada di dalam Jadi kayak gitu Yaudah ini kita tunggu aja dulu Selama beberapa menit Setelah itu ntar Kita langsung aja lepasin kesini guys Dan kita liat keindahan dia disini ya Kita baru bisa melihat Keindahan dia yang hakiki Kalo udah sampe sini Dan kita lebih hakiki lagi Kalo misalnya airnya udah jernih Kayak gitu guys Guys jadi ini udah kita tungguin ya Selama beberapa menit Tuh tuh liat tuh dia Dia naik-naik ke atas Kayaknya dia Ngap guys Kita bakal coba ya Masukin airnya pelan-pelan Secara perlahan Bentar nih Kita mau ganti dulu Ini tuh sebenernya Udah kita siapin Kita udah nyiapin dua guys Cuma yang disini nih Dan yang ini adalah Buat di dalam Wow Oksigennya ya Oh gak keluar guys Keluar gak bu? Keluar ya Nah siap udah keluar Oke Kita sekarang masukin ya Paper pizza pelan-pelan Bismillah Ini kereseknya udah aku bersihin ya guys Jadi oke aman Ini guys Kita bakal coba buat Keluarin dia Bismillah ya Satu Dua Tiga Wow Ini definisi Jumbo sih Ih lucu loh Gendut loh Ini mah gembu kayaknya Gendut ya Ini lebih bulbul Lebih gembul Dibanding si bulbul ini guys Uh liat mukanya Nyebelin Kayak Aji Ini kalo misalnya lampunya Bagusan gimana Aji Bagusan terus ini Apa terus ini Ini tuh guys Aku lagi kayak Nyoba-nyoba juga nih Lampu bagusan terus ini Apa terus ini Nih Aji Bentar ya Gak beda ya Sama aja ya Kalo disini dia Lebih ke depan gitu Terus kalo si ikan buntal Ini tuh ciri khasnya Biasanya dia di matanya Kayak ada sedikit Katarak-katarak Gimana kekatarak sih Uh tuh tuh liat Mulutnya Ngebuka-buka Wow Dia emang giginya Nggak setajam si bulbul ya Atau belum diperlihatkan ya Giginya ya Yang pasti ini dia Belum gembul aja Udah gendut guys Dan ini ukurannya Kurang lebih 40 40 sentian lah Aku beli ya Tuh kalo bisa temen-temen liat Disini tuh ada lendir-lendir Kelihatan gak gitu Ada lendir-lendir kayak gitu Kenapa itu tuh Sebenernya normal guys Karena emang Si ikan jenis ini tuh Dia suka berlendir Ini gak basah Ini kok kayak yang Wih guys Dia kaget Dia suka berlendir Karena memang Apa ya Kalo stress Adaptasi Begitu dia Kata Yang jualnya kayak gitu Jadi berlendir Ketika dia sudah Biasa lagi Nanti lendirnya Bakal hilang Oh iya bener giginya tuh Wih gigi lah Bener disini Coba aja Ya kan Eraen Ada giginya keliatan Ini gendut sih Oh iya guys Buat temen-temen Ini bisa Ditulis di kolom komentar Kira-kira dikasih nama siapa Ini Si gendut ini Supaya ini lebih gendut Dibandingnya aku Kira sih Ini ada lendir nih Kita coba Oh bener deh Lengketnya santur Lendir dia Kalo misalnya Belum adaptasi Begitu Cuman gak apa-apa Gak masalah guys Emang kayak gitu Kata owner sebelumnya Kayak gitu Ya semoga dia bisa Sehat disini ya guys Dan Nanti kita bakal Coba kasih makan Mungkin di next video aja ya Kita kasih makan Ini hari ini Gak akan kita kasih makan dulu Kita puasain Jadi kita udah puasain Dua hari ya Ini ya Dua harian lah Kita udah puasain Soalnya kalo Lagi stress-stressnya Dikasih makan Biasanya dia suka Malah jadi sakit Kayak gitu guys Setau aku ya Oh iya guys Kalo buat Ciri khas dia Kalo diliat dari Warnanya ya Dia itu warnanya Kayak kehijau-hijauan Zaitun tua Begitu Terus dia itu Sebenernya di bagian atasnya Ada total-total putih Sampai ke belakang Coba dari sini Dari sini Nah jadi kalo misalnya Temen-temen liat Dia tuh di kepala Ada total-total putih Sampai ke bagian belakang Sedangkan di bagian mata Ke bawahnya itu dia Ada linear gitu Ada garis Kayak gitu guys Terus Seperti yang aku udah bilang ya Ini sebenernya di air payal Jadi dia butuh adaptasi Yang sangat amat lebih Kalo misalnya temen-temen Mau dijadikan air tawar Kayak aku kayak gini Kalo ini udah siap di air tawar sih Jadi kalo misalnya temen-temen ya Belikan kayak gini Jangan langsung Asal-asalan dikasih ke air tawar Atau misalnya Jangan langsung Asal-asalan dikasih air laut Tapi tanya dulu Dia itu cocoknya di air tawar Atau air laut Maksudnya dia tuh udah adaptasinya dimana Jadi ketika dia udah di air tawar Mau ke air laut pun lagi juga Dia butuh adaptasi lagi Jadi Agak ribet sebenernya guys Kalo misalnya kita mau ganti-ganti ya Makanya Kita harus tanya dulu ke sellernya Kira-kira Dia itu tipenya tuh di tawar Atau di asin gitu loh guys Dan kalo misalnya Menurut Aji sendiri Kalo udah sampe sini Menurut Aji wabukkan Aji Kalo aku sih dari warna Seperti di yang tadi Yang kemarin sih Aku udah bilang sih Kalo dari warna aku lebih suka ini Cuman kalo dari karakter mungkin Lebih suka sama si Bugul guys Jadi kayak gitu ya Ya semoga dia bisa Lebih besar disini ya Soalnya maksimal Katanya kalo aku baca Di internet sih sampe 45 cm Tapi biasanya bisa sampe 50 cm Bahkan di beberapa owner Ada yang sampe 60 gitu guys Kita harus kasih Aquarium yang gede Segede ini lah minimal ya Jadi kayak gitu ya guys ya Terima kasih buat temen-temen Yang udah nonton video ini Jangan lupa di like Komen dan subscribe Dan di share ke temen-temen yang suka sama hewan-hewan guys Sekali lagi Jangan lupa Buat kasih nama dia Kira-kira Temen si Bulbul Pacar si Bulbul Ya terserahlah Mau dibilang apanya si Bulbul Mau dikasih nama siapa Bisa juga tulis di kolom komentar ya guys ya Sampai jumpa di video selanjutnya guys Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya guys Sampai jumpa di video selanjutnya guys